Jadi gini, mimpi, dari awal dengan mimpi, itu boleh banget. Artinya jangan juga limited your dreams gitu. Jangan membatasi mimpi Anda. Tapi, mimpi itu diturunkan ke dalam action. Kita lanjut mengenai bad habit ini dan good habit. Sedikit boleh dikasih catatan dari Pak Eko. Yang seperti apa sih yang disebut bad habit, bad financial resolution? Apakah yang punya cita-cita besar tapi kemudian nggak terukur kah? Dan yang goodnya seperti apa Pak Teguh dan juga Mas Aji? Silahkan Pak Eko. Jadi sebagian tadi sudah disampaikan ya sama Pak Teguh, sama Mas Aji. Jadi mungkin yang paling gampang, ini kan kebetulan kita ada di radio smart ya Mbak Ola. Jadi sebetulnya metode untuk melakukan planning, smart investment planning atau smart whatever planning gitu, itu applicable nih untuk kita bisa membedakan antara good and bad resolutions. Jadi saya selalu menggunakan smart ini untuk investment planning. Tetapi ini relevan juga untuk membuat resolusi. Jadi yang pertama itu kan spesifik Mbak Ola. Pak Teguh tadi bilang, mau membaca 20 buku itu spesifik gitu ya. Tapi kalau mau kaya, itu nggak spesifik, nggak jelas itu. Jadi yang pertama adalah harus spesifik. Nah kalau yang good spesifik, kalau yang tidak baik, yang buruk, maka ya itu mengambang, tidak jelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua measurable, ada ukurannya. Nah financial resolution itu dalam kaitan dengan keuangan, maka harus ada target yang kita bisa ukur. Makanya namanya measurable. Karena sesuatu yang bisa diukur, bisa dipontrol. Tetapi sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa dipontrol, tidak bisa dimonitor. Nah kemudian A-nya adalah achievable. Nah tadi yang Mas Aji bilang, managing expectation disesuaikan dengan kemampuan finansial kita nih. Jangan melakukan impian atau sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Jadi harus realistik juga. Jadi spesifik, measurable, achievable, yang R-nya adalah rewarding. Nah rewarding itu adalah tujuan yang kita ingin capai, itu sesuatu yang Mas Aji bilang itu meaningful. Atau rewarding juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang challenging, karena kita willing to, mau untuk berkorban gitu ya, untuk mencapai sesuatu yang, menurut kita adalah sesuatu yang rewarding, untuk dicapai. Dan yang terakhir, harus ada time base. Nah kalau time base ini kan, karena resolusi tahunan, ya time base-nya semua dalam waktu jangka waktu satu tahun ini. Dalam satu tahun ya. Nah jadi yang good resolution semuanya berdasarkan smart. Kalau yang tidak mengikuti smart, itulah yang kemudian kita sebut sebagai bad resolution. Kira-kira ikatnya begitu Mbak Ola. Kita startnya kemarin sama semua ya, dari tanggal 1 ya, nggak ada yang duluan di tanggal 2 kan ya, kalendernya ya. Nah, kan Pak Teguh tadi Mas Aji itu sempat mengatakan managing expectation juga gitu. Nah, managing expectation ini gimana caranya supaya tidak menjadi semacam excuse gitu loh. Tetapi kita bisa tetap mendisiplinkan diri kita. Misalnya gitu, saya tahun ini benar-benar ingin berjanji untuk berinvestasi sama menabung. Begitu kan. Itu sampai saking berjanjinya, Pak Eko Semampat Teguh itu kebawa mimpi loh tadi tuh. Subuh-subuh itu bangun itu mimpi gara-gara. Terbangun gara-gara resolusi itu. Kayak sudah, apa ya, terjadi sebuah perbincangan, dan di perbincangan itu saya kayak udah berhitung gitu loh. Luar biasa. Apakah itu tidak menjadi excuse ya kalau kita bisa managing expectation kita juga Pak Teguh? Seperti yang tadi. Tidak boleh jadi excuse. Jadi gini, resolusi tahun ini atau katakan bulan ini, saya mau investasi, saya mau nabung, menurut saya harus dilengkapi Mbak Ola. Oke. Dilengkapinya gini, bahwa tahun ini saya setiap bulan akan menabung 5 juta per bulan. Atau 20% dari pendapatan bulanan saya. Jadi berapapun pendapatannya, 20% saya akan invest, saya akan tabungin gitu. Jadi tadi, yang terukur itu menjadi penting. Sehingga, sehingga managing expectation-nya itu clear juga. Saya bisa expect nggak? Kalau misalkan gini, saya mau nabung setiap bulan 100 juta, tapi pendapatannya cuma 10 juta. Ya nggak, nggak ini. Kecuali kalau memang oke, supaya saya bisa nabung 100 juta setiap bulan, supaya saya bisa investasi 100 juta, maka saya harus punya pendapatan 200 juta. Misalkan gitu ya. Apakah saya akan melakukan apa, melakukan apa, melakukan apa. Nah, ini yang turunan ini yang juga menjadi penting. Jadi gini, mimpi, dari awal dengan mimpi, itu boleh banget. Arti jangan juga limited your dreams gitu. Jangan membatasi mimpi Anda. Tapi, mimpi itu diturunkan ke dalam action. Ya. Action apa yang akan dilakukan untuk mencapai mimpi? Kalau actionnya tidak setinggi dari mimpinya, ya jadi excuse terus gitu kan. Excuse terus. Tapi managing expectation tadi oke. Nggak bakalan nih kayaknya ya. Kecapek saya dalam waktu satu tahun punya rumah, misalkan 10 miliar dalam waktu satu tahun gitu kan. Jadi terlalu tinggi. Yaudah, berapa sih? Oke, DP-nya 2 miliar misalkan gitu. Oke gitu, misalkan gitu. Jadi, itu lebih ke managing expectation gitu. Menurut saya tuh. Oke. Resolusi apa dalam hal keuangan yang semestinya perlu kita buat ini Mas Aji kalau kita mengacu kepada apa yang dibuat di dalam Halofina ya. Apakah berkaitan dengan membuat perbaikan dalam hal keuangan, melunasi hutang-hutang kah begitu ya. Atau apa yang paling penting kalau menurut Mas Aji yang juga tertuang di dalam aplikasi? Halofina, silahkan. Iya Pak. Sebenarnya kalau bicara resolusi keuangan apa yang paling penting, pastinya setiap orang beda-beda. Berbeda-beda ya. Bisa jadi beda-beda. Kalau buat kita mungkin ada yang tujuannya lebih ke arah free dari hutang misalnya. Terbebas dari hutang. Ada yang mungkin berfokus pada peningkatan pendapatan. Atau ada yang berfokus pada beberapa tujuan keuangan yang memang harus dicapai tahun ini. Seperti misalnya nyokolain anak gitu misalnya. Atau pengen mulai DPHG. Itu kan masing-masing pasti beda-beda gitu. Cuman kalau secara umum menjadi guidance adalah memang financial planning itu kan ada tahapan-tahapannya ya Mbak ya. Dalam konteks Halofina misalnya kita percaya bahwa yang paling utama dan pertama adalah managing cash flow dulu nih. Memastikan bahwa pendapatan pengeluaran memiliki rasio yang sehat. Lalu kemudian yang kedua kita punya protection yang bagus baik dari sisi dana darurat ataupun dari sisi asuransi yang bisa meng-cover resiko-resiko yang tidak terduga. Lalu kemudian tahap ketiganya adalah bicara tentang tujuan-tujuan keuangan atau investasi. Nah mungkin sama seperti tadi ya kita bicara tentang kita mau kemana pertama kali kalau kita bicara goal apapun atau mungkin dalam spesifik ini adalah financial goals kita juga perlu tahu sekarang kita ada di mana gitu. Jadi kalau tadi sama-sama pengen ke Bandung nih gitu kan ya mungkin titik poinnya Pak Teguh sama Mbak Ola beda nih dari Bekasi sama dari Jakarta resources-nya requirements-nya effort-nya bakal beda. Jadi nggak bisa bilang bahwa oh Mbak Ola sama Pak Teguh harus nyampe di waktu yang sama ya ke Bandungnya ya beda dong kan pastinya jaraknya juga beda gitu kan mungkin dalam hal ini jadi lebih penting untuk kita tahu sekarang kita ada di mana dan mau ke mana dan mungkin less comparing dengan orang lain karena bisa jadi kita nggak ada yang benar-benar tahu kondisi orang lain kayak gimana kan kira-kira kayak gitu sih Mbak kalau dari sisi perencanaan keuangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati